Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada kita Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Banyak memberikan ni'mat dan kerunia Kepada kita Kesempatan, waktu, umur, kesehatan Dan yang lainnya Hari ini Kita sudah masuk ke dalam Tanggal 1 Dhul Hijjah 14 34 Hijriah Kita lanjutkan pembahasan Kitab At-Tauhid Kala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Babu At-Tasammi Biqadil Qudati Wa Nahwi Fi's-Sahih An-Abi Hurayrata Radiallahu Anhu Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Inna Akhda'ah Inna Akhda'a Ismin Inda Allah Rajulun Tasamma Malika Al-Amlaq La Malika Illya Allah Rawahu Al-Bukhari Nomorabi Mus Singh So having that Small are ριama Assumpa 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 Flying Memberi nama dengan nama sebutan Qadil Qudah. Qadil Qudah. Ya, ini. Hakim terhadap hakim-hakim lain. Dan yang semisalnya. Di dalam sahih. Ya, ini maksudnya sahih Bukhari Muslim. Dari Abi Hurair, hadiah Allah, tala'an. Dari Nabi SAW. Beliau mengatakan sesungguhnya. Akhna nama. Dijelaskan di sini. Akhna, ya, ini awda. Nama yang paling rendah. Awda' adalah paling rendah. Indallah, disya'allah. Adalah seorang yang bernama Malikal Amlak. Yang ini bisa diartikan raja di raja. Atau bisa juga dikatikan Malikal Amlak. Pemilik segala pemilikan. Tidak ada yang memiliki kecualiannya Allah. Tidak ada raja kecualiannya Allah SWT. Berkata Sufyan. Seperti itu juga. Nama Syahanis Syah. Syah, itu adalah artinya raja. Dari bahasa Sansekert. Bahasa India. Ya. Syah, raja. Syahan, itu raja-raja. Jadi raja-raja, jadi raja di raja. Dalam riwayat yang lain. Aghiyadu rajulin ala Allah yawman al-qiyamah. Wa akhbatuhu. Ya'ni, laki-laki yang paling dibenci. Dan paling keji. Pada hari kiamat nantinya. Qaumuslimin dan muslimat yang berlaku oleh Allah SWT. Tauhid. Menuntut orang yang bertauhid dari orang mu'min. Untuk beriman kepada Allah SWT. Ya. Mengagungkan Allah. Wa'ala yaj'al makhlukan fi manzilatil khaliq. Aau fi manzilatillah. Agar mereka tidak menjadikan makhluk. Di posisi Allah. Fima ikhtas subih. Pada hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah SWT. Jadi, tauhid. Menuntut seorang yang bertauhid dan beriman kepada Allah. Agar dia mengagungkan Allah. Dan tidak menjadikan makhluk setara dengan Allah SWT. Pada apa-apa yang itu merupakan kekhususan Allah. Lianna huqad yuja'alul makhluku fi manzilatillah. Lishubahatin. Lishubahati wasfin qamabih. Kerana boleh jadi makhluk. Diposisikan di posisi Allah. Disebabkan ada sifat. Ya. Yang mirip. Yang ada padanya. Seperti. Seorang qazi. Dia adalah qazi. Dan dia adalah orang ketua hakim. Atau yang paling tahu dengan masalah pengadilan. Maka. Boleh jadi diberikan nama kepadanya itu adalah qadil lilqudat. Ya. Qazi. Ia ini penengah. Atau hakim. Terhadap hakim-hakim yang lain. Oleh karena itu. Syekhul Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengingatkan. Bahwa. Memberi nama dengan nama-nama seperti ini. Yang maknanya. Hanya untuk Allah SWT. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tauhid. Yaqtadi. Alla yusafu biha illallah. Wal yusamma wa alla yusamma biha illallah. Orang yang bertauhid. Dituntut. Janganlah dia memberikan sifat dengan hal itu kecuali hanya Allah. Dan janganlah dia beri nama kecuali hanya Allah SWT. Pemberian nama kepada selain Allah. Dengan nama-nama atau sebutan tersebut. Tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Malahan dia adalah. Nama yang paling jelek. Nama yang paling rendah. Dan nama yang paling dibenci oleh Allah SWT. Bab yang ada ungkapan. Babu tasammi biqadil qudah. Wa nahwihi. Tasammi memberi nama. Meliputi. Apakah dia sendiri yang memberi nama dirinya. Saya adalah raja diraja. Misalkan. Atau. Orang lain yang memberi namanya. Tapi dia rida. Maka itu termasuk yang dilarang. Termasuk pembahasan dalam bab ini. Adapun jika orang lain memberinya nama. Sementara dia tidak rida. Maka dia tidak termasuk di dalam. Celaan ini. Kenapa? Karena dia tidak rida dengan nama itu. Lalu. Ancaman atau celaan kemana diberikan? Kepada orang yang memberikan. Nama. Ya. Dan orang yang rida dengan nama itu. Jadi kalau kita lihat. Nama-nama boleh jadi. Nama-nama gelar. Apalagi kalau seandainya. Di daerah kita. Bermacam-macam. Di Sumatera, di Minang. Dikasih gelar. Ketik banamu. Gadang bagalah. Di dalam pemberian gelar ini. Mesti paham. Dan harus jauh dari apa yang dilarang dalam agama. Pucuk pimpinan datuak-datuak misalnya. Lalu dia diberi gelar dengan raja diraja. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Itu menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena raja diraja itu adalah Allah. Yang memiliki segala kerajaan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang disebutkan tadi. Seperti qadil khudat. Hakim segala hakim. Kemudian juga bisa kalau kita lihat alam syah. Apa arti alam syah? Raja alam. Siapa yang raja alam semesta ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk nama. Walaupun sebagian kita menganggap itu adalah namanya bagus gitu ya. Tetapi itu adalah termasuk yang dilarang. Qawlu hu bi qadil khudati wa nahwihi. Yaitu nahwihi qadil khudat misl malikul amlak. Raja diraja. Shahanu shah. Dan yang lainnya. Qadil khudat. Huwa alladhi yaqdi bainal khudat. Ya. Qadil khudat itu adalah orang yang penengah terhadap hakim-hakim. Ya. Yani dialah yang mengadili hakim-hakim. Ta'qulu qadil muslimin. Qadil terhadap kaum muslimin. Maksudnya adalah alladhi yaqdi bainal muslimin. Orang yang penengah. Atau hakim terhadap kaum muslimin. Qadil riad misalkan. Dia adalah qadi. Atau hakim. Yang memutuskan persengketaan. Yang terjadi di daerah riyad. Qadil Indonesia misalkan. Maka itu adalah hakim yang menengahi Permasalahan persengketaan yang ada Di Indonesia dan yang lainnya. Maka Qadil Qudat Lafza haqiqatin ma'ana Qadil Qudat lafzun Hakikatin ma'ana Alladhi yaqdi bainal Qudat Qadil Qudat itu ada satu sebutan. Yang hakikat maknanya adalah Penengah pemutus Ya Dari segala hakim Jadi kalau seandainya hakim bersengketa Adalah hakim diatasnya Ya Wahada innama huwa lillah Yang bisa memutuskan Keputusan diatas keputusan hakim Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Hualadhi yaqdi bainal ribad Wa yaqdi Wa bainal Qudat Wa bainal abid Dia lah ya memutuskan Antara hamba hambanya Antara qadi qadi Antara hakim hakim Dan antara hamba hamba Fahuwa qadil 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 hakiqah Subhanahu wa ta'ala Allah lah Pada hakikatnya Qadi qadil qadil Maka Allah subhanahu wa ta'ala Disebut dengan nama itu Dengan sebutan Diberitahukan Qadil 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 Dan dia Laysa min asma'il bashar Alladhi yaqdi bainal qudat Huwa Allah Jalla wa ala Bahwa ini bukan nama Dari manusia Gak boleh diberikan nama Kepada manusia Yang memutuskan Keputusan diantara hakim Terhadap hakim Persekataan hakim Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Adapun yang disebutkan Kepada Senior hakim Misalkan Atau senior ulama Mereka bukan Memaknai Makna qadil 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 Dengan artian Yang memutuskan Antara para qadil Agar tetapi Yang dimaksud mereka itu Adalah orang Yang sudah sampai Kepada level tertinggi Di dalam Hakim Derajat hakim Derajat hakim Orang yang sudah Sampai kepada Derajat ilmu Yang masya Allah Yang tinggi Ya Sehingga dia jadikan Qadil 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 Bukan sebagai Orang yang Menengahi Permasalahan qadil Akan tetapi Dia adalah orang Yang senior Ya Ketua Hakim Misalkan Ya Namun Kalau kita lihat Sekarang pada Zaman-zaman terakhir Bahwa mereka Memberikan nama Seperti Di daulah Uthmaniyah Mereka Memberikan nama Kepada mufti Sheikhul Islam Islam itu Tidak perlu Sheikh Ya Yang memberikan Ajaran Adalah Allah Dan disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ya Kemudian Misalkan Wakil mufti Dinamakan dengan Wakil Sheikhul Islam Ya Ini diberikan Nama Seperti ini Dan di negeri-negeri Muslim Juga Tersebar Dengan gelar Qadil Qudat Semenjak Abad ke Empat Hijriyah Sampai Kepada Belakangan ini Maka Seharusnya Bagi Terhadap Seorang hamba Dia tidak boleh Memberi nama Seperti itu Begitu juga Dengan Malikul Amlak Shah 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 Yang Kalau Malikul Amlak Dengan Artian Malik Al Amlak Malik Ada Nama Malikul Amlak Dengan Malikul Amlak Keduanya Berbeda Malik Adalah Yang memiliki Ketika kita Mengucapkan Malikul Amlak Berarti Pemilik Segala Sesuatu Segala Pemilikan Dialah Pemiliknya Ya Itu tidak ada Yang memiliki Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini adalah Khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Kepemilikan Yang Sangat Luas Karena Seluruh Sesuatu Itu adalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Memiliki Kepemilikan Yang Sangat Terbatas Ya Maka Kepemilikan Seseorang Itu Atau Manusia Pada Sesuatu Yang Tertentu Bukan Seluruh Sesuatu Maka Yang memiliki Seluruh Sesuatu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Yang Malik Artinya Adalah Al-Mulk Yang ini Kekuasaan Ya Kekuasaan Dan Perintah Maka Raja Dia memiliki Kekuasaan Yang terbatas Untuk Daerahnya sendiri Dan Tidak Semua Daerah Ya Maka Ketika Kita Mengatakan Raja Di Raja Dia Dia Adalah Segala Raja Di atas Raja-Raja Yang memiliki Seluruh Kekuasaan Yang ada Di permukaan Bumi Ini Itu Tidak Dimiliki Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Ungkapan Misalkan Raja Arab Saudi Raja Malaysia Raja Mana Misalkan Termasuk Misalkan Di Indonesia Masih Ada Sebagian Daerah Yang memiliki Susunan Raja-Rajanya Raja Apa Raja Siak Lah namanya Atau Raja Apa Dia memiliki Kekuasaan Sebatas Kekuasaan Yang diberikan Kepadanya Tapi Dia tidak Memiliki Kerajaan Atau Kekuasaan Yang lain Perintahnya Tidak bisa Didengar oleh Atau Tidak Dilaksanakan Oleh Yang lain Nah Ketika Seorang Mengatakan Bahwa Raja Di Raja Sekarang Akan Dia menunjukkan Namanya Ini Bahwa Dia adalah Penguasa Terhadap Segala Raja Nah Ini Tidak Dimiliki Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Muslimin Dan Muslimat Yang berakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bagi Seseorang Undahlah Dia memperhatikan Nama-Nama Tersebut Yang Wajib Bagi Seorang Yang Bertauhid Undahlah Dia Mengagungkan Allah Jika Ada Orang Yang Memberi Namanya Itu Dia Tidak Ridha Dan Dan Dia Merubah Bagaimana Kalau Seandainya Kita Membaca Dalam Satu Buku Lalu Seseorang Digelar Seperti itu Oleh Orang Sebelumnya Apakah Kita Tetap Menukilkan Ungkapan Itu Dengan Artian Dengan Dalih Amanatul Naql Dan Amanatul Ilmiyah Ketika Misalkan Dikatakan Ini Adalah Penguasa Pada Zaman A Dia Adalah Deraja Deraja Apakah Tetap Kita Menukilkan Ungkapan Itu Jawabannya Tidak Kita Tidak Boleh Menukilkan Ungkapan Itu Karena Kewajiban Bagi Kita Adalah Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjalankan Amanatul Ilmiyah Di Dalam Menukilkan Ungkapan Selama Hal Itu Tidak Merusak Akidah Merusak Tauhid Boleh Tetapi Kalau Seandainya Sampai Merusak Tauhid Ya Maka Perbuatan Itu Tidak Boleh Tidak Ada Ketaatan Di Dalam Berbuat Masyid Kepada Sang Khaliq Walaupun Nanti Dalihnya Adalah Dalih Amanatul Ilmiyah Keamanahan Di Dalam Menukilkan Ungkapan Maka Kita perlu Memperbaikinya Karena Tidak ada Orang Yang Diberikan Sifat Seperti Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Dalam Adis Kularkan Bukhari Muslim Dari Abi Hurairah R. An An Nabi Sallallahu Sallam Inna Akhna' Inna Akhna' Ismin Inda Allah Rajulun Tasamma Malikal Amlak Akhna' Ya'ni Awda' Wa'ahqar Wa'aba'ad Asma' Inda Allah Rajulun Tasamma Malikal Amlak Dalam hadis Nama Dengan Sebutan Raja Diraja Dan Dia adalah Nama Yang Paling Jauh Ya Dan Paling Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkapannya La Malika Illallah Tidak Ada Memiliki Kecuali Allah Wa'ada Min Asali Bil Hasr Ini Dalam Rangka Susunan Pembatasan Kepemilikan Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Dan Ada Perbedaan Antara Malikun Malikun Dan Malik Malik Adalah Ismu Fa'ilin Min Al-Milk Nama Isim Fa'il Dari Al-Milk Ya Yukal Malika Shai' Ay Iqtanahu Wasara Mukhtassan Bihi Min Al-Milk Ya Malika Shai' Memiliki Sesuatu Sehingga Sesuatu Itu Dia Itu Memilikinya Dan Sesuatu Itu Khusus Untuknya Ada Pun Dari Al-Milk Dengan Mimnya Berbaris Dhammah Bukan Berbaris Kasrah Ismu Min Malik Namanya Dari Ini Dinamakan Dengan Malik Dia Perkataan Perintah Dan Larangnya Dilaksanakan Berarti Ini Adalah Kekuasaan Al-Milk Kepemilikan Dia Kembali Kepada Barang-barang Benda Adapun Al-Milk Dia Kembali Kepada Makna-makna Ya Maka Karena Itu Baik Yang Namanya Malik Amlak Atau Malik Amlak Semuanya Atau Kedua Dua Kata-kata Itu Tidak Boleh Sofian Dia Mengatakan Sama Dengan Syahan Syah Dalam Riyad Yang lain Orang Yang paling Dibenci Yang paling Keji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Dia adalah Orang Yang Beri Nama Yang Menyerupai Dengan Nama Yang itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pada Hakikatnya Yang Memiliki Kerajaan Itu Adalah Allah Yang Memiliki Kekuasaan Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memutuskan Keputusan Untuk Segala Komuslimin Dan Kepada Segala Qadhi Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kena Itu Hubungannya Dengan Kitabat Tauhid Sangat Jelas Sekali Bahawa Pemberian Nama Dengan Nama Nama Yang Seperti Ini Ada Unsur Merusak Tauhid Yang Ini Di Dalam Mengagungkan Ada Orang Yang Sangat Mengagungkan Orang Lain Sehingga Dia Beri Gelar Dengan Gelar Gelar Yang Ya Yang Tidak Pantas Contohnya Misalkan Sembah Sujudku Sembah Sujudku Itu Tidak Pantas Diberikan Kepada Manusia Sembah Sembah Sujud Kepada Baginda Atau Raja Diraja Misalkan Karena Ingin Mengagungkan Raja Sembah Sujud Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makalah Kena Itu Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Perlu Kita Tinjau Kembali Nama Nama Yang Diberikan Termasuk Juga Kalau Seandainya Nama Nama Seperti Itu Kita Diberi Nama Oleh Orang Tua Kita Atau Kita Diberi Gelar Oleh Orang Lain Maka Andalah Kita Memperbaiki Nama Nama Itu Dan Kita Tidak Rida Dengan Nama Nama Tersebut Karena Nama Nama Tersebut Adalah Nama Yang Dilarang Dan Orang Yang Memilikinya Tentu Dia Memiliki Dia Terancam Dengan Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau muslimin Dan muslimat Imlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kira-kira Pembahasan kita Yang pendek Tentang Kita Bertauhid Dan Ini adalah bagian Dari Mengurangi Kesempurnaan Dari Tauhid Sebagaimana Kita telah Mempelajari Sebelumnya Juga Adalah Larangan Untuk Mencela Masa Karena Itu Juga Adalah Bagian Dari Yang Merusak Kesempurnaan Tauhid Kau muslimin Dan muslimat Imlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehubungan Dengan Kita Akan Masuk Kedalam Sepuluh Hari Pertama Bulan Dhul Hijjah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Dan Hadis Kularkan Oleh Imam Bukhari Dari Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala An Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ma Min Ayyamin Al Amal Salih Fiha Ahab Ilallah Min Hathih Ayyam Kalu Walal Jihad Fisa Bilillah Kala Walal Jihad Fisa Bilillah Illa Rajul Kharaja Bin Nafsihi Wa Mal Walam Yerji' Min Dhalika Bishay Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Tidak Ada Hari-hari Dimana Amal Salih Di Dalam Hari-hari Itu Lebih Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melebihi Dari Hari-hari Ini Maksud Hari-hari Ini Adalah Sepuluh Hari Dhul Hijjah Mulai Dangan Satu Sampai Tanggal Sepuluh Lalu Ada Yang Bertanya Tidak Jihad Di Jalan Allah Kata Rasulullah Tidak Jihad Di Jalan Allah Yang Bisa Menandingi Kebaikan Dan Kutaman Hari-hari Itu Dengan Amal Salih Di Dalamnya Dia 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 pergi Jihad Dengan Membawa Jiwanya Dan Hartanya Lalu Dia Tidak Kembali Sedikit Pun Dengan Itu Maka Nilai Amal Soleh Pada Hari-hari Pertama Sepuluh Hari Pertama Dari Dhul Hijjah Ini Merupakan Waktu Yang Utama Untuk Kita Melaksanakan Ibadah Yang Banyak Mana Amal Soleh Yang Bisa Kita Kerjakan Di Antaranya Adalah Puasa Puasa Adalah Termasuk Amal Soleh Dan Malahan Puasa Allah Subhanahu Ata'l Akan Memberinya Ganjaran Setiap Amal Anak Adam Itu Adalah Untungnya Kecuali Adalah Puasa Dan Akulah Yang Akan Memberinya Ganjaran Allah Subhanahu Telah Memberikan Ganjaran Ini Menunjukkan Bahwa Amal Ibadah Itu Atau Puasa Itu Adalah Amalan Yang Utama Di Antaranya Juga Termasuk Puasa Sembilan Dhul Hijjah Puasa Arafah Ketika Ditanya Nabi Sallallahu Ata'l Mengatakan Agar Agar Bisa Menghapus Satu Tahun Yang Telah Berlalu Dan Satu Tahun Yang Datang Dari Dosa Dosa Kita Ada Hari Tengah Satu Sampai Tengah Delapan Silahkan Kita Bisa Melaksanakannya Puasa Seluruhnya Atau Beberapa Hari Darinya Maka Itu Sudah Termasuk Bagian Dari Amal Soleh Yang Kedua Jantara Amal Soleh Yang Bisa Kita Laksanakan Adalah Sunat Sunat Solat Solat Sunat Lebih Kita Tingkatkan Lebih Kita Optimalkan Yang Ketiga Adalah Berzikir Bertakbir Dan Bertahmid Dalam hadis Kularkan Imam Ahmad Tidak ada Hari Hari Yang Agung Dan Dicintai Allah Beramal Di Dalamnya Melebih Dari Hari Hari Yang Sepuluh Ini Maka Perbanyaklah Di Dalam Hari Hari Itu Bertakbir Bertahmid Dan Bertahlil Ya Atau Bertahlil Bertakbir Dan Bertahmid Imam Bukhari Dalam Suhirnya Dia Katakan Bahwasanya Ibn Umar Bersama Abu Hurairah Radiyallahu Tal'an Beliau Pergi Ke pasar Mereka Berdua Bertakbir Masing-masing Mereka Bertakbir Lalu Orang Yang Di Pasar Pun Bertakbir Dengan Takbir Mereka Berdua Ya Ada Pun Sirat Takbir Lafaz Lafaz Takbir Allahuakbar 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 Kabiran Kemudian Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illallah Wallahu akbar Wallillahilhamd Atau Yang ketiga Allahuakbar 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 La ilaha illallah Wallahu akbar Wallillahilhamd Maka Perbanyak Takbir Kita Ya Di antara Amal soleh Yang lain Adalah Bersedekah Perbanyaklah Kita Bersedekah Membantu Orang Berinfak Pada Hari-hari Ini Kemudian Di antara Amal soleh Yang lain Adalah Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Quran Amal soleh Yang lain Adalah Berbuat baik Kepada orang lain Berbuat baik Kepada orang tua Berbakti Kepada orang tua Menjalin Hubungan Selat Rahim Menebarkan Salam Memberi Makan Kepada orang lain Itu adalah Di antara Amal soleh Yang bisa Kita laksanakan Pada hari-hari ini Maka Sepuluh hari ini Adalah merupakan Hari yang utama Musim Ketaatan Kepada Allah Maka Jangan Sempat Kita lewati Kesempatan Ini Mulai dari Ini Sampai Tanggal Sepuluh Ada pun Dalam Tanggal Sepuluh Amalan Yang paling Afdol Itu Adalah Berkorban Hukum Berkorban Terjadi Perbedaan Pandang Ulama Dalam Masalah Ini Ada Mengatakan Wajib Ada Mengatakan Sunnah Muakkadah Maka Bagi Siapa Yang Mampu Janganlah Sempat Dia Tinggalkan Kesempatan Itu Karena Hari Eid Eidul Azhar Juga Namakan Dengan Yaum Nahar Ini Menunjukkan Bahwa Amalan Yang Afdol Pada Sarih Itu Adalah Menyembelih Bagi Orang Yang Berkorban Tidak Lah Dia Memperhatikan Beberapa Hal Ya Di Antaranya Kalau Seandainya Dia sudah Bertekat Untuk Berkorban Tidaklah Dilanjutkan Tekatnya Itu Dan Tidaklah Dia Jadikan Harta Yang Dia Belikan Atau Belanjakan Untuk Korban Itu Adalah Harta Yang Halal Yang Kedua Tidaklah Dia Mengikhlaskan Membersihkan Dirinya Karena Dalam Korban Ini Adalah Untuk Ingin Mendapatkan Pahala Desi Allah Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Andalah Kita Melaksanakannya Dengan Penuh Keikhlasan Dan Ketulusan Dari Hati Kita Yang Ketiga Seorang Berkorban Maka Andalah Dia Menahan Dirinya Dari Memotong Rambutnya Dan Memotong Kukunya Mulai Dari Tanggal Satu Dhul Hijjah Sampai Sepuluh Atau Sampai Dia Berkorban Hal Ini Berdasarkan Pada Hadis Yang Keluar Keluarga Muslim Dari Dari Ummi Salamata Radiyallahu Ta'ala Anha Anha Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Qal Iza Ra'itum Hilala Dhul Hijjah Wa Arada Ahadukum Ayudah Falyumsi An Sha'ri Wa Azfarih Jika Kalian Telah Melihat Hilal Bulan Sabit Dhul Hijjah Ini Menunjukkan Bahwa Sudah Masuknya Bulan Dhul Hijjah Setelah Seorang Diantaramu Pengen Untuk Berkorban Maka Andaklah Dia Menahan Dirinya Dari Memotong Rambutnya Menahan Dirinya Dari Rambutnya Dan Kuku-kukunya Maksudnya Memotong Rambutnya Dan Kuku-kukunya Bagian Dari Rambut Adalah Seluruh Buluan Yang ada Pada Tubuh Kita Mulai Dari Di Kepala Namanya Rambut Ya Di Termasuk Di Pelipis Ya Di Bawah Di Bawah Tangan Bulu Ketiak Ya Di Sekitar Kemaluan Bulu Ari Bulu Ari Dan Ini Tidak Boleh Kita Ambil Kita Potong Atau Kita Cabut Sampai Tanggal Sepuluh Apa Hikmahnya Hikmahnya Sebagaimana Diungkapkan Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Dalam syarah Mumtik Beliau Mengatakan Ketika Seorang Yang berkorban Ikut Serta Mengambil Bagian Dari Salah Satu Jenis Ibadah Yang Dilaksanakan Oleh Jamaah Haji Apa Itu Sembelihan Maka Juga Disyariatkan Bagi Orang Yang berkorban Untuk Mengambil Satu Bagian Dari Bagian Bagian Atau Sebagian Yang Mereka Para Jamaah Haji Juga Dilarang Orang Berihram Mereka Dilarang Dengan Larang Larangan Ihram Sebanyak Sepuluh Ya Diantaranya Adalah Tidak Boleh Maka Baju Berjahit Tidak Boleh Menutup Kepalanya Tidak Boleh Memotong Rambutnya Tidak Boleh Memotong Kukunya Ya Tidak Boleh Maka Parfum Ada Pun Orang Berkorban Tidak Semua Yang Dilarang Itu Diberlakukan Kepadanya Hanya Yang Diberlakukan Itu Adalah Dua Hal Yang Pertama Memotong Rambutnya Yang Kedua Adalah Memotong Kukunya Maka Orang Yang Sudah Berniat Untuk Berkorban Mulai Dari Tangga Satu Ini Kalau Seandainya Dalam Keluarga Yang Berkorban Itu Seorang Bapak Atau Kepala Rumah Tangga Berkorban Atas Nama Keluarganya Juga Maka Yang Wajib Untuk Menahan Dirinya Dari Rambut Dan Kukunya Itu Adalah Yang Memiliki Nama Tadi Kepala Keluarga Bagaimana Kalau Seandainya Seorang Suami Berkorban Istri Juga Berkorban Maka Siapa Memiliki Nama Di Dalam Dia Berkorban Maka Hendaklah Dia Menahan Dirinya Dari Motong Rambutnya Dan Kuku Kukunya Kita Mengetahui Bahwasannya Jama'at Haji Orang Berihiram Jika Dia Melanggar Ketentuan Atau Larang Larang Ihram Maka Mereka Wajib Membayar Fidyah Lalu Kalau Seandainya Orang Berkorban Melanggar Dengan Sengaja Ya Motong Rambutnya Atau Motong Kukunya Apakah Adakah Fadatnya Atau Ada Fidyahnya Jawabannya Tidak Tidak Ada Fidyahnya Kalau Seandainya Tidak Ada Fidyahnya Bolehkah Kita Melanggarnya Jawabannya Tidak Tidak Boleh Melanggar Walaupun Tidak Ada Fidyahnya Kenapa Tidak Boleh Karena Nabi Melarang Apa Yang Dilarang Nabi Sama Dengan Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Surah Nur Ayat 63 Fali Fali Yakhdari Lathina Yukhalifuna An Amri Antus Sibam Fitnatun Aus Sibam Adabun Alim Dahlah Hati-hati Dan Waspada Orang Menyelisi Perintahnya Perintah Rasul Ditimpakan Kepadanya Fitnah Cobaan Di dunia Atau Ditimpakan Kepadanya Azab Yang Pedih Ya Maka Ini Orang Yang Beranggapan Enteng Dalam Masalah Ini Hati-hati Dia Dosa Yang Akan Menimpannya Lalu Bagaimana Solusinya Kalau Seandainya Dia Lakukan Tidaklah Dia Cepat Beristighfar Kepada Allah Sibahana Wa Ta'ala Karena Dia Sudah Melanggar Satu Aturan Yang Telah Tetapkan Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Muliha Kila Allah Sibahana Wa Ta'ala Ini Satu Permasalahan Permasalahan Yang Bagi Yang Sudah Berkeluarga Atau Yang Baru Berkeluarga Atau Yang Akan Berkeluarga Atau Yang Akan Berencana Sekian Tahun Yang Akan Berkeluarga Permasalahan Yang Kita Hadapi Dan Banyak Konsultasi Dengan Saya Adalah Permasalahan Talak Cerai Ada Seorang Laki-laki Yang Telah Sekian Kali Mengutarakan Cerai Kepada Sua Istrinya Lebih Dari Lima Kali Ya Ada Yang Mentalahnya Dalam Kondisi Hayd Ada Yang Mentalahnya Dalam Kondisi Nifas Ada Yang Mentalahnya Dalam Kondisi Tuhurin Yujami' Fih Ya Dalam Kondisi Dia Suci Tapi Dia Berhubung Badan Dengan Istrinya Malam Tadi Dia Berhubung Badan Siangnya Dia Talak Ya Nah Ini Mesti Bagi Setiap Laki-Laki Juga Perempuan Harus Mempelajari Hal-hal yang berhubungan dengan talak Ya Jangan Sudah Kita laksanakan Sampai tiga talak Baru kita Menyesal Waduh saya tidak berilmu dengan masalah itu Ya Mencari solusi-solusinya Bagaimana untuk berkumpul lagi Tidak Jangan Pelajari Dari sekarang Harus berilmu Agar kita Tidak terjurumus Dalam hal yang Tidak kita inginkan Ya Di samping Tentang bagaimana Seorang Menjadi Seorang Istri bisa menjadi Istri idaman Suami Bisa menjadi Suami idaman Hak istri Dan hak suami Saling diketahui Dan dilaksanakan Di samping itu Juga harus mengerti Tentang Talak Khulu' Rujur Ya Kapan itu dibolehkan Bagaimana bentuknya Dan mohon ini Dipelajari Ada dalam buku-buku Seperti buku wajiz Walaupun dia pendek Singkat Atau Al- Al- Mulakhas fiqhi Oleh syekh Soalif Fauzan Itu ada Walaupun masih Agak simpel Akan tetapi Itu sudah bagus Ya Memberikan Penjelasan Kepada kita Minimal Informasi Dasar Yang harus Kita ketahui Agar tidak Terjadi penyesalan Di belakangan Hari Nah ini Kita ingatkan Kepada semuanya Terutama Bagi laki-laki Mudah-mudahan Tidak Menjurumuskan Mereka Kepada apa Yang tidak Mereka inginkan Wallah Saat di dalam Adat Minang Ketika ada Acara kematian Ada acara Memacah Adat Nini Mama Mengatakan Sembah Untuk orang Semando Bagaimana Hukum Kata Sembah itu Ustaz Kita lihat Sembah itu Apa maksudnya Apakah Dia katakan Sembah ini Adalah kehormatan Salam Untuk Sumando Tapi Ungkapannya Sembah Kalau itu Maknanya InsyaAllah Tidak apa-apa Tetapi lebih baik Meninggalkan Ungkapan tersebut Karena hukum asal Dalam makna Sembah itu Adalah menundukkan Badannya Wallahualam Bagaimana Hukumnya Bila puasa Pertengahan Bulan Bertepatan Dengan hari Tashriq Hari Tashriq Tidak boleh berpuasa Karena Nabi Sallallahu A.S. Mengatakan Inna Ma Hiya Ayyamu Zikri Aklin Wasyurbin Wadzikrillah Dia adalah Hari-hari Kita makan Dan minum Dan berjikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau seandain kita Puasa 14 Puasa 14 Dan 15 Wallahu Anam Apa yang dimaksud Taubat yang suci Bagaimana Seorang yang Telah bertekad Taubat Nasuhah Namun Ia melakukan Dosa Tersebut Kembali Apakah Taubatnya Yang pertama Diterima Taubat itu Dilaksanakan Dengan hati Lidah Dan anggota Tubuh Taubat Dengan lidah Adalah Beristighfar Taubat Dengan hati Adalah Menyesali Apa yang telah Terjadi Dan bertekad Untuk tidak Mengulangi Taubat Dengan Anggota Tubuh Adalah Dengan Meninggalkan Perbuatan Itu Maka Itulah Merupakan Taubat Kalau Seandainya Seorang Sudah Bertobat Seperti Itu Maka Insyaallah Itulah Taubat Nasuhah Namun Karena Lemahnya Keimanannya Pada Satu Saat Terjurumus Lagi Dalam Dosa Yang Sama Maka Taubat Yang pertama Diterima Lalu Lagi Dia Membuat Dosa Maka Dosa Berikutnya Terhitung Sebagai Dosa Lalu Dia Bertobat Lagi Andalah Sekali Lagi Kembali Taubat Betul Taubat Nasuhah Dengan Tiga Syarat Tadi Dengan Lisan Hati Anggota Tubuh Dengan Lisan Dengan Beristighfar Astagfirullah Astagfirullah Kemudian Dengan Hati Menyesali Yang telah Terjadi Bukan Memberbangga Diri Dan Bertekat Untuk Tidak Mengulangi Bukan Bertekat Untuk Mengulangi Ya Kemudian Meninggalkan Apa Yang Dilakukan Atau Masyid Yang Dilakukan Itu Wallahu'alam Apa Hukumnya Apa Hukum Memotong Jenggot Bagi Kaum Muslimin Bagi Laki-laki Ulama Fikih Baik Madhab Abu Hanifah Madhab Malik Madhab Syafi'i Madhab Imam Ahmad Hanbali Semua Mereka Mengatakan Mencukur Jenggot Itu Haram Ya Itu Adalah Pendapat Mereka Kenapa Apa Dasarnya Adalah Hadis Rasulullah 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 Bawa Nabi Menyuruh U'ful Lihah Biarkan Jenggot Itu Tumbuh Ya Khaliful Majus Berbedalah Dengan Orang Majusi Bagaimana Orang Majusi Orang Majusi Itu Kebiasaannya Mencukur Jenggot Apakah Orang Majusi Dahulunya Semuanya Mencukur Jenggot Tidak Ada Juga Memeliharanya Tetapi Kebiasaan Mereka Itu Adalah Mencukur Jenggot Maka Kita Menyelisihi Kebiasaan Mereka Walaupun Orang Kafir Di hadapan Kita Dia Tetap Berjenggot Dia Katakan Oh Tidak Ada Perbedaan Antara Kita Dengan Mereka Ada Perbedaannya Kebiasaan Jika Anda Termasuk Yang Biasa Mencukur Jenggot Maka Berarti Anda Melakukan Perbuatan Yang Sama Dengan Kebiasaan Mereka Bukan Berarti Harus Berbeda Penampilan Dia Berjenggot Kita Tidak Berjenggot Kalau Dia Berbaju Bagaimana Dengan Kita Ini Kebiasaan Di kampung Anausad Nama Seseorang Itu Tidak Dibaca Sesuai Dengan Yang Tertulis Misalnya Khairir Dipanggil Dengan Kadin Ismail Dipanggil Dengan Main Bagaimana Hukumnya Ya Tidak 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 Sayang Ada Juga Seperti Misalkan Orang Arab Nama Untuk Anak Kecil Misalkan Sarah Dipanggil Dengan Dengan Panggilan Susu Ahmad Dipanggil Dengan Hamudi Abdullah Atau Abdullah Kemudian Abdul Rahman Abdul Malik Dan yang lainnya Dipanggil Abudi Ya Itu adalah Panggilan Kecil Kalau Misalkan Umar Dipanggil Amuri Ya Maka Itu boleh Dengan Panggilan Yang Seperti itu Akan Tetapi Sebaiknya Dipanggil Dengan Nama Yang Sempurna Ya Apalagi Nama-namanya Misalkan Ahmad Hassan Namanya Tayyib Misalkan Tayyib Itu nama Bagus Nama kita Ini juga Ketika Dipanggil Adalah Bagian Dari Doa Namanya Tayyib Panggil Ib 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 Nggak ada Artinya Ya Wallahu'alam Tapi hati-hati Ada nama Yang keliru Ketika Dipanggil Pendek Ya Misalkan Abdurrahman Dipanggil Rahman Salah Ya Apalagi Kalau seandainya Di Namanya Muhammad Atau Ahmad Panggil Mat Mat Nggak ada Artinya Rugi Ahmad Ya Orang yang terpuji Itu nama Artinya Ya Abduh Biasanya Abduh Ya Oleh orang Mestri Biasanya Abduh Kalau orang Arab Saudi Manggilnya Abudi Abduh Bisa Abduh Ya Ini hamba dia Allahu'ala Di kampung Anak Ada orang Yang telah Meninggal Dikorbankan Bagaimana Kehukumnya Apakah Ada orang Yang berkorban Dengan Dua Korban Satu Di musyala A Dan satu Lagi Di musyala B Bagaimana Bagaimana Kehfaedahnya Anak Punya Anak Laki-laki Yang sudah Diakikah Tapi Dengan Satu Kambing Bagaimana Bagaimana Sebaiknya Berkorban Bagi Or Untuk Orang Yang telah Meninggal Dunia Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Beliau Telah Meninggal Isterinya Yang Tercinta Yang Sudah Berkorban Untuk Menegakkan Agama Islam Yang Mengluarkan Keuangan Dari Hartanya Untuk Menegakkan Islam Ya Beliau Sudah Meninggal Pamannya Yang Dicintainya Hamzah Yang Berjuang Untuk Islam Begitu Juga Anak-anaknya Ada Meninggal Pada Zaman Beliau Semua Anak-anaknya Meninggal Dunia Ketika Beliau Mesti Hidup Kecuali Fatima Ya Dan Tidak Ada Satu Riwayat Pun Yang Menjelaskan Bahawa Nabi Berkorban Atas Nama Nama Mereka Yang Telah Meninggal Akan Tetapi Yang Ada Adalah Nabi Mengikut Sertakan Mereka Di Dalam Korban Beliau Ketika Beliau Menyembelih Allahumma Hadha Anni Wa An Ahli Ya Allah Ini Atas Nama Diriku Dan Keluargaku Keluargaku Disini Mencakup Baik Yang Sudah Meninggal Dunia Maupun Yang Masih Hidup Wallahualam Apakah Ada Orang Berkorban Dengan Dua Korban Satu Di Musalah A Satu Lagi Musalah B Kalau Ada Ada Kalau Ada Orang Berkorban Ada Tapi Adakah Syariat Ya Kalau Kita Lihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkorban Dengan Dua Ekor Kambing Yang Satu Beliau Katakan Allahumma Hadha Anni Wa An Ahli Yang Satu Lagi Beliau Katakan Allahumma Hadha Anni Wa Amman Lami Dahi Min Ummati Ya Allah Ini Atas Nama Diriku Dan Atas Ham Ummatku Yang Belum Berkorban Ya Dan Maka Kalau Begitu Boleh Bagi Seorang Berkorban Disini Berkorban Disana Berkorban Boleh InsyaAllah Anak Punya Anak Laki-laki Sudah Diakikahkan Tapi Baru Satu Kambing Bagaimana Bagaimana Sebaiknya Yang Pertama Kewajiban Akikah Adalah Kewajiban Orang Tua Bukan Kewajiban Anak Yang Kedua Untuk Anak Laki-laki Rasulullah Sallallahu A.S. Mengatakan Lilghulami Shatani Mutaka Fiatan Walil Jariyat Shatun Bagi Anak Laki-laki Diakikahkan Dengan Dua Ekor Kambing Yang Seimbang Ya Bagi Anak Perempuan Seekor Kambing Kalau Seandainya Dahulu Kita Memiliki Kelapang Hanya Satu Kambing Dan Sekarang Ada Kelapang Untuk Bisa Satu Kambing Lagi Kalau Seandainya Kita Sembil Untuk Akikah Itu Untuk Menyempurnakannya Insyaallah Tidak Apa-apa Wallahu Ini adalah Bagian Bagian Berbakti Berbakti Berbuat Baik Kepada Orang Tua Tolong Jelaskan Bentuk-bentuk Mahram Dan Orang-orangnya Mahram Itu Adalah Orang-orang Yang Haram Untuk Dini Selama-lamanya Dan Dia Ada Pada Surat Al-Ma'idah Surat An-Nisa Ayat 23 Dan 24 Coba Lihat 22 Dan 23 22 Dan 23 Itulah Orang-orang Yang Haram Kecuali Ukhtaini Waantajimabainal Ukhtaini Illa Maqad Salaf Yani Adapun Saudara Isteri Mahramnya Keharaman Menikah Untuk Sementara Dan Dia Bukan Mahram Ya Selain Dari Itu Maka Dia Adalah Mahram Wallahu Alam Kalau Seandainya Ada Seorang Istri Bercerai Dengan Suaminya Apakah Bapak Suaminya Menjadi Mahram Dia Setelah Diceraikan Atau Tidak Ya Karena Itu Adalah Mahram Selanjutnya Puasa 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 Sembilan Hari Bulan Dhul Hijjah Itu Satu Sampai Sembilan Atau Sembilan Saja Satu Sampai Sembilan Dan Sembilan Khususnya Ya Satu Sampai Sembilan Dengan Keumuman Hadis Tadi Juga Hadis Yang Dikatakan Bahasanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Puasa Tis'a Dhul Hijjah Bukan Dikatakan Tasi' Dhul Hijjah Kalau Tasi' Dhul Hijjah Hari Kesembilan Kalau Tis'a Dhul Hijjah Sembilan Hari Dhul Hijjah Ya Dan Kemudian Khusus Untuk Hari Arafah Yang Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Juga Beliau Laksanakan Sebagaimana Yang Kita Sebutkan Tadi Boleh Alim Ya Sheikhul Islam Sheikhul Islam Itu Makananya Adalah Bukan Sheikh Yang Mengajar Islam Atau Sumber Islam Tapi Itu Ada Ungkapan Yang Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Menguasai Keislaman Yang Luas Yang Wallahu Saat Bagaimana Hukumnya Memberi Nama Seseorang Misal Orang Tua Memberi Nama Anaknya Dengan Nama Nama Yang Ada Dalam Asma Al-Husna Contohnya Rahman Rashid Dan Seterusnya Pertama Rashid Itu Nama Nama Dari Nama Allah Atau Tidak Coba Perlu Ditinjau Dulu Sehingga Dini makan Dengan Abdur Rashid Ada pun Rahman Nama Allah Ada 99 Dua Nama Tidak Boleh Diberikan Kecualihannya Kepada Allah Yang Pertama Adalah Allah Yang Kedua Adalah Rahman Atau Ar-Rahman Kenapa Karena Allah Itu adalah Nama Untuk Sang Pencipta Tidak Boleh Ada Orang Namanya Allah Tidak Boleh Nama Yang Paling Dikenal Ketika Seorang Mengatakan Allah Pasti Terlintas Pada Benaknya Adalah Sang Pencipta Ada pun Ar-Rahman Sifat Musyabaha Dan Memiliki Sifat Yang Absolut Rahman Artinya Yang Memiliki Rahmat Yang Maha Luas Jadi Siapapun Yang memiliki Nama Itu Berarti Dia Memiliki Sifat Bahwa Dia Memiliki Rahmat Yang Maha Luas Siapa Yang memiliki Rahmat Yang Maha Luas Hanya Allah Ada pun Yang Lain Namanya Hakim Rahim Razak Boleh Ya Kalau Seandainya Dengan Rahman Dan Allah Tadi Harus Dengan Memakai Abdullah Atau Abdurrahman Atau Ungkapan Yang Lain Yang Seiring Atau Se Yang Bisa Dijadikan Mudhaf Mudhaf Ilah Yang Maknanya Adalah Benar Seperti Sofiyah Rahman Ya Khalil Rahman Itu Adalah Untuk Ibrahim Ya Duyufur Rahman Ada Namanya Misalkan Cucunya Lahir Ketika Dia pulang Dari Haji Namakan Anaknya Dhaifur Rahman Misalkan Boleh Ya Tapi Kalau Merusak Maknanya Tidak Boleh Ya Sebagai contoh Syakir Rahman Misalkan Gak Boleh Haram Hukum Apa Syakir Saudara Kandung Ya Maka Itu Gak Boleh Haram Hukum Atau Nama Yang Kedua Tidak Diberikan Rahman Nama Yang Pertama Itu Tidak Ada Kaitan Tidak Bisa Digabungkan Tapi Dia Berdiri Sendiri Seperti Misalkan John Rahman Itu Gak Boleh Karena Kata Yang Kedua Menjadi Sifat Ya Jadi Tidak Boleh Nama Seperti Itu Atau Yang Nama Yang Lain Yang Tidak Bisa Dijadikan Idhafah Idhafah Tertakrim Atau Tersyurif Ya Sama Gak Boleh Gak Boleh Rahman Al-Hakim Hah Rida Rahman Juga Gak Boleh Rida Rahman Rida Rida Rahman Bisa Rida Rahman Bisa Rida Keridaan Allah Habib Rahman Ya Kalau saya Perempuan Diberi Nama Habib Rahman Boleh Ya Kalau Seorang Namanya Razak Tadi Boleh Kalau Mau Pakai Ta'bid Abdur Razak Bagus Tapi Ta'bid Hanya Kepada Nama-nama Allah Ya Tidak Boleh Yang lain Tidak Boleh Namakan Abdur Rasul Misalkan Gak Boleh Abdun Nabi Gak Boleh Jika Tukang Sembli Termasuk Dalam Kaum Miskin Bolehkah Kita Berikan Bagian Dari Daging Korban Selain Dari Kita Beri Upahnya Boleh Yang Tidak Boleh Adalah Memberikan Daging Bagian Dari Upah Ini Tidak Boleh Atau Bila Dia Tukang Sembli Bukan Kaum Miskin Bolehkah Kita Memberi Daging Korban Kepadanya Hadiah Di Luar Upah Yang Diberikan Boleh Ya Karena Daging Korban Itu Terbagi Kepada Tiga Dimakan Bagi Orang Berkorban Sepertiga Bagi Orang Korban Sepertiga Diberikan Sebagai Hadiah Kepada Karib Kerabat Dan Sedekah Kepada Fakir Miskin Apakah Disunatkan Menggunakan Nama Hijrah Umu Almira Padahal Itu Bukan Nama Asli Dan Dan Belum Menikah Boleh Asakan Jangan Untuk Mengelabui Orang Ya Kalau Untuk Berkuniah Silahkan Bagus Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Kuniah Kepada Anak Abi Talha Ya Yang Anaknya Adalah Abu Umair Abu Umair Baru Anak Kecil Dipanggil Nama Abu Umair Dan Boleh Memberikan Kuniah Dia Belum Punya Anak Atau Tidak Dengan Nama Anaknya Sendiri Seperti Aisyah Diberikan Kuniah Dengan Ummu Abdillah Dia Tidak Punya Anak Umar Bin Khattab Gelarnya Adalah Abu Hafs Dia Tidak Memiliki Anak Laki Laki Yang Namanya Hafs Dia Memiliki Anak Perempuan Namanya Hafsah Bagaimana Cara Mengubah Nama Yang Sudah Ada Gampang Nama Yang Tadi Ditulis Misalkan Namanya Apa Ditulis Misalkan Namanya Abdullah Atau Abdurrahman Selesai Tapi Kalau Bagaimana Pengurusan Kecatatan Sipil Tanyakan Kecatatan Sipil Biasanya Itu Ada Sidang Ada Yang Lainnya Kunia Itu Apa Kunia Itu Yang Awalnya Disebutkan Ibnu Atau Abu Atau Ummu Atau Bintu Abu Abdillah Abu Ali Boleh Dia Karena Dia adalah Bapaknya Si Ali Atau Dia adalah Anaknya Ali Dikatakan Ibnu Ali Itu Juga Nama Kunia Kalau Dia Perempuan Ummu Fulana Atau Ummu Fulana Atau Bintu Fulana Itu Namanya Kunia Tapi Kalau Gelar Demakan Bahasa Arab Lakob Seperti Abu Bakar Siddiq Namanya Adalah Abdullah Kunia Adalah Abu Bakar Dan Dia Masyur Dengan Abu Bakar Gelarnya As Siddiq Ya Umar 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 bin Khattab Namanya Umar Gelarnya Atau Kuniahnya Adalah Abu Hafs Gelar Dengan Alias Atau Namakan Dengan Lakab Adalah Faruk Ya Wallahu Ustaz Ketika Kita Sujud Di Dalam Solat Kan Kita Tidak Boleh Membaca Al-Quran Tetapi Dianjurkan Untuk Berdoa Bagaimana Dengan Doa-doa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Apakah Boleh Dibaca Ketika Sujud Atau Tidak Sebagian Ulama Memandang Boleh Kenapa Karena Bukan Tujuannya Untuk Baca Al-Quran Tapi Tujuannya Adalah Berdoa Tapi Ketika Dia Sujud Dia Mengatakan Alif Al-Mim Itu Tidak Boleh Atau Allahu Akbar Ketika Dia Turun Tidak Boleh Tapi Ketika Dia Sujud Setelah Dia Membaca Bacaan Sujud Dia Mengatakan Boleh Ya Tapi Ketika Dia Mengatakan Tidak Boleh Karena Dia Membaca Ayat Ya Tapi Kalau Penggalan Bacaan Doa Saja Dibacanya Boleh Wallahu A'la Kalau Dia Dalam Ungkapan Dia Berdoa Ya Boleh Rabbi Fili Ya Jika Orang Orang Mengatakan Kalau Kita Adalah Kelompok Wahabi Yang Sesat Bagaimana Sikap Kita Ustadz Dan Kenapa Banyak Orang Membenci Wahabi Kalau Ada Orang Mengatakan Kelompok Wahabi Sesat Sebutkan Kepada Dia Apa Itu Wahabi Ya Tetap Kita Bersikap Baik Kepada Dia Kalau Kita Dibencinya Dekati Dia Ya Kasih Dia Hadiah Kasih Dia Buku Ya Kita Tauhid Berkasih Kepada Dia Ya Kalau Orang Membenci Kita Itu Suatu Hal Yang Yang Para Yang Lumrah Ya Kebenaran Itu Banyak Halang Dari Tangannya Yang Perlu Kita Andukan Adalah Kita Sabar Maka Oleh Kena Itu Kita Harus Kata Syekh Syekh Islam Muhammad Bin Abdul Wahab Dia Mengatakan Wajib Bagi Seorang Muslim Untuk Mempelajari Empat Permasalahan Dan Mengamalkannya Yang Pertama Al-ilmu Yang Kedua Al-amalubih Dan Ketiga Al-da'watu Ila'ih Yang Keempat Al-sabru Al-adhafihi Dan Ini Bagian Dari Sabar Terhadap Gangguan Halangan Dan Rintangan Di dalam Masalah Ini Kenapa Banyak Orang Membenci Wahabi Karena Dia Tidak Tahu Apa itu Wahabi Kalau Seandainya Dia Katakan Dia Tahu Bahwasanya Wahabi Itu Makan Yang Enak Mungkin Mereka Akan Segera Mengatangin Dan Dia Lebih Dari Makanan Yang Enak Ya Karena Apa Yang Disebutkan Wahabi Kalau Dia Kata Bahwasanya Da'wah Muhammad Adul Wahab Itu Ya Mengajak Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dan Mereka Tahu Bahwa Itu Adalah Ajakan Muhammad Adul Wahab Pastilah Mereka Akan Mengikuti Agama Ini Dengan Baik Ya Kalau Seandainya Wahabi Itu Adalah Mengajak Orang Kembali Beragama Seperti Yang Diamalkan Rasulullah Dan Para Sahabat Maka Kita Adalah Wahabi Masih Penasaran Dengan Jenggot Apakah Jenggot Itu Kewajiban Jika Iya Apakah Boleh Dirapikan Dan Apa Sangsi Kerasnya Jika Dilarang Jika Dilarang Pertama Tidak Semua Yang Dilarang Ada Sanksinya Sanksi Dengan Maksudnya Jika Melakukan Begini Dia harus Membayar Begini Dia Harus Begini Kalau Dia Melakukan Gini Ancamannya Api Neraka Misalkan Gitu Ya Ada Yang Larangan Itu Ancamannya Umum Masalah Jenggot Perintah Dari Nabi Ya Biarkan Jenggot Itu Ketua Rasulullah Ya Dalam Usul Fikih Dikatakan Al Aslu Fil Amri Lil Wujud Hukum Asal Di Dalam Perintah Itu Adalah Wajib Sampai Ada Dalil Yang Memalinkannya Maka Ulama Ulama Dahulu Yang Mengerti Dengan Bahasa Arab Yang Mengerti Dengan Usul Fikih Mereka Beranggapan Itu Adalah Wajib Karena Tidak Ada Dalil Yang Memalinkannya Entah Ulama Belakangan Lebih Pintar Dari Ulama Yang Sebelumnya Sehingga Dia Mengatakan Bisa Memalinkan Apa Yang Perintah Dari Jenggot Ini Saya Tidak Tau Apalagi Ulama Yang Ketika Kita Ajak Dia Berbahasa Arab Tidak Mengerti Apakah Itu Yang Lebih Mengerti Dengan Dilalat Abahasa Arab Wallahu'alam Saya Tidak Paham Juga Kemudian Bolehkah Kita Merapikannya Kalau Seandainya Dengan Artian Merapikan Itu Memotongnya Selepas Dari Satu Genggam Itu Boleh Lepas Dari Sini Tapi Kalau Di Atas Di Sini Di Ambil Segenggam Enggak Dan Itu Dilakukan Oleh Ibn Umar Oleh Abu Hurairah Ada Diantara Ulama Yang Mengkaitkan Dengan Selama Dia Hanya Tahalul Dali Umrah Atau Haji Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakannya Tidak Selama Ada Bisa Digenggam Lebihan Dari Genggam Itu Dipotong Ada Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Diusit Sama Sekali Biarkan Saja Panjang Begitu Ya Loh Kan Tidak Cantik Ya Tidak Cantik Kalau Menjadi Cantik Harus Dicukur Karena Cantik Itu Untuk Perempuan Ya Oh Kan Tidak Gagah Ya Sebenarnya Laki-laki Yang berjenggot Itulah Yang Gagah Bukankah Tidak Bukankah Itu Kurang Memberikan Keindahan Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Indah Dan Menyukai Keindahan Betul Allah Maha Indah Dan Menyukai Keindahan Dan Masalah Jenggot Kita Harus Kembali Kepada Penilaian Allah Subhanahu Wa Rasul Ya Bahawa Penilaian yang indah ini adalah berjenggot Bukan Mencukur Jenggot Wallahu Allah Mengampuni Memaafkan Tidak Menyiksa Ya Terhadap Umatku Apa Yang Ada Berdetak Di hatinya Pikiran Lintasan Pikiran Selama Selama Dia Tidak Mengamalkan Atau Tidak Melafazkan Berdasarkan Ini Maka Solat Yang Tidak Melafazkan Tidak Sah Kalau Ada Orang Mengatakan Ah Itu Tidak Sah Karena Dia Tidak Melafazkan Tidak Ada Bacaan Dama Hati Tapi Bacaannya Dengan Komat Kamit Ya Lalu Apa Yang Kalau Kita Kerjakan Kalau Seandainya Yang Kita Lakukan Ketika Terlintas Pada Benak Kita Hal-hal Yang Tidak Baik Engkapan Kufur Dan Yang Lain Tidak Kita Beristighfar Amantubillah Thumma Sitaqib Katakan Amantubillah Kemudian Kita Beristighfar Bertau A'udhu Billahi Minasyaitu Sesungguhnya Pikiran Pikiran Seperti itu Adalah Dari Syaitan Wallahu'alam Membaca Basmalah Ketika Berwudu Wajib Bagaimana Hukumnya Dengan Basmalah Dalam Weseh Kalau Tidak Bagaimana Tidak Dibaca Tetap Dibaca Syekh Bimbas Rahim Allah Pernah Ditanya Bagaimana Kita Berwudu Dalam Weseh Kata Beliau Siramlah Bekas Dari Kencing Kita Atau Kotoran Kita Lalu Kita Berwudu Dengan Membaca Bismillah Awalnya Bagaimana Cara Bersalam Dengan Orang Tua Ketika Kita Apakah Harus Dibungkukkan Kepala Kita Sedikit Mencium Tangannya Atau Bagaimana Hukumnya Ustaz Diangkat Tangannya Dan Dicium Atau Dicium Kening Suatu Keluarga Pendapatnya Pas Pas Wah Inilah Yang Harus Dicari Pendapatan Yang Pas Pas Beli Mobil Ada Uangnya Pas Beli Rumah Namun Sesuami Berusaha Untuk Berkorban Tiap Tahun Ya Pas Apakah Dengan Kondisi Tersebut Hanya Suami Saja Yang Mendapat Pahala Korban Bagaimana Ganda Istri Apakah Tidak Mendapatkan Pahala Korban Suami Merubah Niatnya Korban Untuk Dirinya Dan Keluarganya Maka Isterinya Mendapatkan Pahala Bolehkah Enggak Mengikuti Acara Adat Seperti Acara Turun Mandi Apa Ini Turun Mandi Dimandikan Kebawah Dimandian Umum Kalau Seandainya Ada Unsur Syirik Disitu Apalagi Ini Berhubungan Dengan Ibadah Ibadah Yang Telah Diajar Koleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Maka Sebaiknya Tidak Kita Lakukan Ustaz Salah Seorang Ikhwan Bingung Mencari Jodoh Dia Menginginkan Akhwat Yang Solehah Dan Juga Kalau Bisa Agak Cantik Tapi Ikhwan Tidak 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 Gaul Atau 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 Mungkin Grogi Jika Pertemu Dengan Calon Sehingga Tidak Bisa Memilih Jadi Bagaimana Usaha Ikhwan Ini Bagaimana Cara Agar Ikhwan Ini Bisa Mengenal Akhwat Pilihannya Waduh Kalau Pilihannya Sulit Tergantung Kepada Dia Sebab Yang Memilih Dia Kalau Ustaz Yang Memilih Itu Untuk Ustaz Berarti Suruh Ustaz Carikalah Istri Yang Cantik Katanya Ustaz Kan Masih Boleh Menerima Satu Lagi Gawat Jangan Disuruh Ustaz Untuk Memilih Pertama Kita Lihat Imam Ahmad Dia Mengatakan Jika Seseorang Ingin Meminang Atau Mencari Calon Istri Tanya Kecantikannya Dulu Ada Tawarannya Ada Cantik Itu Tidak Ya Oh Cantiknya Begini Begini Oke Saya Setuju Agamanya Bagaimana Pengajian Ikut Pengajian Tidak Anu Dan seterusnya Oh Agamanya Nus Nus Ya Separuh Separuh Oh Kalau Gitu Tidak Jadi Berarti Kita Menolak Gara Agamanya Tapi Agamanya Akhwat Sudah Begini Begini Wah Sudah Setuju Cantiknya Gimana Waduh Hitam Manis Manis Untuk Anda Hitam Untuk Dia Oh Kalau Gitu Tidak Jadi Misalkan Wah Ini berarti Dia menolak Karena Dunia Cantik Ya Tanya Cantiknya Dulu Boleh Ya Menanya Kecantikan Boleh Nah Sekarang Misalkan Pengen Akhwatnya Bagus Agamanya Bagus Alhamdulillah Dapat Tapi Ada Dua Pengen Bahasa Arab Atau Pengen Cantik Ada Akhwat Yang Bisa Bahasa Arab Tapi Tidak Cantik Ada Yang Cantik Tapi Tidak Bisa Bahasa Arab Mana Lebih Didulukan Agamanya Keduanya Sama Karena Ini Punya Antusias Bahasa Arab Tinggi Gitu Saya Mikirkan Nanti Dia Bisa Bahasa Arab Dengan Anak Saya Nanti Seterusnya Nah Mana Yang Dipilih Gak Bisa Digabung Gak Bisa Kenapa Cantik Kalau Gak Cantik Gak Bisa Diajari Supaya Dia Cantik Tapi Kalau Seandainya Cantik Itu Juga Memiliki Pengaruh Agar Matanya Menjadi Tentram Sudah Menikah Tapi Melihat Kebun Samping Masih Subur Ustaz Seorang Anak Ingin Berkorban Untuk Orang Tuanya Tetapi Yang Diutamakan Hanya Untuk Ibunya Bukan Untuk Bapaknya Berdosa Kadia Utamakan Untuk Bapaknya Kemudian Ikut Sertakan Bapaknya Untuk Ibunya Bisa Digabungkan Semua Apakah Sama Kita Mengikuti Pemerintah Dalam Hari Idul Fitri Idul Hadda Ya Sama Ya Alhamdulillah Sudah Diputuskan Bahwa hari Ini Adalah Tanggal 1 Idul Hijjah Ustaz Apakah Orang Tua Masih Berhutang Ketika Ia Memiliki Anak Laki Laki Dan Hanya Diakikahkan Dengan Satu Ekor Kambing Seharusnya Dua Ekor Kambing Kalau Seandainya Orang Tuanya Memiliki Kemampuan Silahkan Dialengkapi Sehubungan Dengan Sebagian Ulama Yang Menafsirkan Ma'ana Murtah Hinun Itu Tergadai Bahwa Syafat Anaknya Tergadai Kepada Akikah Apakah Dilaksanakan Oleh orang Tuhanya Atau Tidak Wallahu'alam Ustaz Pada Saat Tasyahud Akhir Terunjuk Digerakkan Atas Bawah Atau Diputar Atau Diam Saja Gerak 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 Itu Sedikit Aja Bagi Yang Mau Menggerakkan Atau Dia Diamkan Saja Pun Boleh Ustaz Apakah Batal Solat Seseorang Ketika Solat Terkejut Lalu Terucap Kalimat Astagfirullah Bunyi Petasan Yang Keras Astagfirullah Dia Dia Sedang Solat Spontanitas Ini Tidak Apa Tapi Kalau Buka Astagfirullah Dibaca Oi Mak Dan Dia Sedang Solat Pernah Terjadi Dulu Waktu Saya Kami Masih Di Pondok Jadi Ustaz Ini Dia Salah Membaca Ayat Imam Lalu Salah Seorang Ustaz Yang Sekarang Sudah Jadi Doktor Dia Betulkan Bacaan Ini Lalu Ustaz Yang Lain Sekarang Juga Jadi Ustaz Ustaz Besar Yang Ustaz Ini Mengatakan Disalahkan Yang Dibetulkan Oleh Yang Pertama Ketika Dia Salahkan Dia Ingat Yang Dibetulkan Yang Pertama Itu Benar Lalu Spontanitas Eh Sorry Insyaallah Kalau Spontanitas Itu Diluar Dari Kesadarannya Insyaallah Gak Apa Bolehkah Kita Sujud Dalam Solat Kita Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Setelah Kita Berzikir Zikir Solat Maka Boleh Dengan Bahasa Indonesia Kalau Seandainya Kita Tidak Bisa Berdoa Kecuali Dengan Itu Tapi Kalau Bisa Bacalah Doa Doa Yang Umum Atau Doa Yang Diajar Rasulullah Sallallahu Sallam Pertanyaan Ini Saya Langsung Melontarkannya Kepada Syihab Drozak Ketika Beliau Datang Pada Tahun Tahun 2010 Pertama Kali Datang Ke Indonesia Dan Beliau Jawab Hal Yang Sama Kurang Lebih Bagaimana Kalau Mencukur Jenggot Hanya Untuk Merapikan Saja Karena Suami Saya Bekerja Dikan Mencukur Sampai Habis Bagaimana Hukumnya Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Kemberikan Jalan Keluar Ada Di Antara Ustaz Ikhwan Kita Sekarang Hadir Bewokan Tetap Di kantor Tidak Apa Bapak Kita Mengajar PNS Pekerjaan Itu Bukan Di Jenggot Apa Hubungannya Jenggot Dengan Pekerjaan Maka Kita Tunjukkan Etos Kerja Kita Bahwa Kerapian Maksudnya Konsisten Dalam Masalah Agama Celana Cengkerang Jenggot Panjang Tidak Menghalai Seorang Bekerja Dengan Dengan Amanah Ini yang harus Kita Jalankan Bagaimana Hukum Dengan Kita Berkorban Dengan Berhutang Karena Dana Untuk Itu Untuk Tidak Mencukupi Tanggung Atau Kurang Sedikit Boleh Asalkan Kita Orang Yang Tempat Berhutang Itu Dia Tau Maaf Saya Pinjam Uang Untuk Berkorban Katanya Silahkan Maka Boleh Tapi Bagaimana Kita Punya Uang Uang Ini Adalah Untuk Membayar Hutang Orang Bolehkah Kita Berkorban Dengan Uang Itu Kita Harus Bertanya Kepada Orang Memiliki Uang Itu Ini Uang Ini Sudah Bisa Untuk Membayar Hutang Anda Tapi Saya Mau Pengen Berkorban Boleh Itu Tidak Katanya Boleh Maka Silahkan Berkorban Katanya Tidak Boleh Yaudah Bayar Hutang Kita Bagaimana Pemberian Gelar Yang Sudah Terlanjur Diberikan Oleh Pemuka Adat Yang Ada Di Minang Ya Karena Kita Tidak Tahu Maknanya Sebelumnya Seperti Alam Syah Tadi Sebenarnya Niat Kita Tidak Ada Menandingi Allah Apa Harus Kita Rubah Tentu Harus Diberikan Kepada Pemuka Adat Ya Harus Kita Rubah Ya Walaupun Tidak Ada Niat Kita Untuk Menandingi Semua Orang Tidak Ada Punya Niatnya Adalah Untuk Mengagungkan Atau Ke Satu Gelar Kehormatan Ya Nah Sebaik Kita Sampaikan Maaf Sebaiknya Ditukarlah Ya Dengan Nama Ini Oh Nggak Harus Nama Ini Juga Kalau Gitu Saya Nggak Mau Pakai Gelar Orang Tua Anak Punyai Kemampuan Untuk Berkorban Untuk Kedua Kalinya Tapi Anak Belum Diakikahkan Tapi Anak Sudah Berkeluarga Apakah Orang Tua Anak Oh Gitu Orang Tua Anak Punya Kemampuan Untuk Berkorban Kedua Kalinya Tapi Anak Belum Diakikahkan Tapi Anak Sudah Berkeluarga Apakah Orang Tua Anak Lebih Mengutamakan Kekahan Anak Mohon Penjelasan Akikah Hukumnya Adalah Sunnah Mu'alkada Bagi yang Mampu Kalau Tidak Mampu Sudah Gugur Ya Kalau Masih Dia Untuk Berakikah Setelah Anaknya Dewasa Ya Atau Seorang Melakikahkan Untuk Dirinya Hal itu Sebagian Pendapat Ulama Mengatakan Boleh Berdasarkan Hadis Yang dihasan Kalishya Al-Bani Bahwa Rasulullah Makakah Ketika Dia Menjadi Nabi Demikian Mudah-mudahan Merfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rai FM Rai FM 95,1 Mega Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah Brang Tidak Menebarkan Membo Kurk